Saudara-saudara sekalian, Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru saja, persis jam 13.30 tadi, kami dari TGIPF, Tim Gabungan Independen Pencari Fakta, kasus atau tragedi kanjuruhan pertandingan sepak bola di Malang, dan kami menyampaikan laporan betul-betul secara independen, sebagai laporan, nanti hasil laporan itu akan diolah oleh Bapak Presiden untuk kebijakan keolahragaan nasional dengan melibatkan stakeholders tentu saja yang ada menurut peraturan perundang-undangan. Fakta yang kami temukan, korban yang jatuh itu proses jatuhnya korban itu jauh lebih mengerikan dari yang beredar di televisi maupun di mitsos. Karena kami merekonstruksi dari 32 CCTV yang dimiliki oleh aparat. Jadi itu lebih mengerikan dari sekedar semprot, mati, semprot, mati gitu. Ada yang saling gandengan untuk keluar bersama, satu bisa keluar, yang satu tertinggal yang di luar balik lagi untuk nolong temannya terinjak-injak mati. Ada juga yang memberi bantuan pernafasan itu karena apa satunya sudah tidak bisa bernafas, membantu kena semprot juga, mati gitu. Itu ada di situ. Lebih mengerikan daripada yang beredar karena ini ada di CCTV. Nah, kemudian yang mati dan cacat serta sekarang kritis dipastikan. Itu terjadi karena desa-desaan setelah ada gas air mata yang disemprotkan. Itu penyebabnya. Ada pun peringkat keterbahayaan, keberbahayaan atau racun pada gas itu sekarang sedang diperiksa oleh BRIN. Badan Riset dan Inovasi Nasional. Tetapi, apapun hasil pemeriksaan dari BRIN itu tidak bisa mengoreng kesimpulan bahwa kematian masal itu terutama disebabkan oleh gas air mata. Ternyata juga, dari hasil pemeriksaan kami, semua stakeholders saling menghindar dari tanggung jawab. Semua berlindung di bawah aturan-aturan dan kontrak-kontrak yang secara formal sah. Oleh sebab itu, kami sudah menyampaikan kepada Presiden semua yang kami temukan dan semua rekomendasi untuk semua stakeholders, baik yang dari pemerintah, PUPR, Menpora, Menkes, dan sebagainya, sudah kami tulis satu persatu rekomendasinya di dalam 124 halaman laporan. Nah, kemudian, di dalam catatan dan rekomendasi, kami juga disebut, jika kita selalu mendasarkan diri pada norma formal, maka semuanya menjadi tidak ada yang salah. Karena yang satu mengatakan aturannya sudah begini, kami laksanakan. Yang satu bilang, saya sudah kontrak, saya sudah sesuai dengan statuta FIFA, gitu. Sehingga, di dalam catatan kami disampaikan bahwa pengurus PSSI harus bertanggung jawab dan sub-sub organisasinya. Bertanggung jawab itu, pertama berdasar pada aturan-aturan resmi, yang kedua berdasar moral. Karena tanggung jawab itu, kalau berdasar aturan itu namanya tanggung jawab hukum. Tapi hukum itu sebagai norma, seringkali tidak jelas, seringkali bisa dimanipulasi, maka naik ke asas. Tanggung jawab asas hukum itu apa? Solus Populi Supremalex, keselamatan rakyat, itu adalah hukum yang lebih tinggi dari hukum yang ada. Dan ini sudah terjadi, keselamatan rakyat publik terinjak-injak. Lalu, ada tanggung jawab moral di atas itu. Nah, disinilah kami lalu memberi catatan akhir, yang tadi digarisbawahi oleh Bapak Presiden, Polri supaya meneruskan penyelidikan tindak pidana terhadap orang-orang lain yang juga diduga kuat terlibat dan harus ikut bertanggung jawab secara pidana di dalam kasus ini. TGIPF punya banyak temuan-temuan indikasi untuk bisa didalami oleh Polri. Ada pun tanggung jawab moral, ini tadi tanggung jawab hukum, ada pun tanggung jawab moral, dipersilahkan masing-masing melakukan langkah-langkah yang diperlukan sebagai bentuk pertanggung jawaban manusia Indonesia yang berkeadaban. Sekian, Assalamualaikum Wr. Wb.